Halo bunda semua, assalamualaikum, apa kabarnya bunda-bunda dan bagaimana kegiatan bunda-bunda hari ini Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita selalu sehat agar tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga ya Ini aku lagi bongkar-bongkar belanjaan, kebetulan aku baru pulang belanja, dimana disini aku tuh besok ada pesanan roti serikaya ya Jadi hari ini untuk bahan-bahan pembuatan roti serikaya udah harus aku siapkan, dimana disini aku udah beli tepung perigu, ini ada tepung maizena dan juga aku ada beli beberapa kebutuhan dapur lainnya dan juga kebutuhan dedek bayi ya bunda-bunda Pas asik-asiknya milih-milih belanjaan tadi bunda-bunda jadi ceritanya disini aku tuh lihat ada sukade ya Ini biasanya untuk bahan kita buat kue kering ataupun kue basah ya bunda-bunda Karena disini aku tuh biasa juga buat kue ya atau buat cake tapi tidak atau jarang sekali ya aku videokan karena mungkin banyak sekali video-video yang belum aku edit ya Jadi hp-nya tuh udah gak muat lagi kalau aku harus banyak ambil videonya Jadi terlihat disini juga aku ada beli kue tiaw siram, ini pertama kalinya ya aku beli kue tiaw siram yang berbentuk kemasan seperti ini biasanya aku lebih sering beli yang di pasar itu ya yang udah ditimbang setengah kilo-setengah kilo Biasanya yang aku suka tuh kue tiaw dari Pontianak ya bunda-bunda Nah dan ini tampak kemasannya ya bunda-bunda memang kalau untuk harganya agak mahal sih dibandingkan indomie yang biasa kita konsumsi Kalau tidak salah itu satu bungkusnya itu sekitar 7 ribuan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya serba naik ya tapi mau gimana lagi karena kan kita memang memerlukan kebutuhan seperti ini ya bunda-bunda tidak bisa ditunda-tunda ya Jadi selesai bongkar-bongkar belanjaan aku pun langsung jemur pakaian Niatnya tadi habis jemur pakaian aku mau langsung ini ya masak-masak tapi karena biasalah bunda-bunda kadang-kadang dedek bayi tuh rewel ya padahal udah tidur juga Tapi dedeknya tiba-tiba bangun akhirnya aku menunda kegiatanku untuk masak-masak karena masih fokus aja sama si dedek bayi ya Kebetulan suami lagi tidak ada di rumah lagi ada pertemuan di luar Jadi aku tuh sekarang udah nggak bisa kerja kalau suami atau anak-anak nggak ada di rumah ya bunda-bunda karena kan si dedek bayi perlu dijaga ketat lagi pula dedek bayi udah pandai merayap kesana-sini ya Jadi harus ditungguin terus bunda-bunda Dan untungnya aku masih punya sedikit lauk ini gulai ayam ya sisa tadi malam ini mau aku panasin aja dulu ya bunda-bunda Dan disini aku sebenarnya mau susun belanjaan Dan ini tadi belanjaan yang sempat aku keluarkan dari kulkas ya bunda-bunda ini aku lupa kemarin karena saking repotnya Jadi bawang merah bawang putih ini aku masukin ke dalam kulkas ya Ini terlihat ada bumbu dapur lainnya dan juga aku ada beli sayur sawi dan inilah rencananya Aku tuh mau masak sayur sawi dulu ya bunda-bunda tapi karena dedeknya rewel Jadi aku mau coba ngayuni si dedek lagi mana tau mau tidur biar enak aja kalau dedek udah tidur aku enak menyelesaikan tugas yang lainnya ya bunda-bunda Oke bunda-bunda semoga kontenku kali ini bisa dimaklumi Dan aku ucapkan terima kasih bagi bunda-bunda yang udah mau nonton video aku sampai selesai Sampai jumpa kembali di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya